Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vina Saputraya, praset property agent Hari ini saya lagi kembali ke Puri 11 untuk melihat show unit yang sudah didesain dengan desain interiornya Karena kemarin video sebelumnya masih bare ya Nah ini saya lagi ada di lebar 9 dengan ukuran 9 x 13,5 Nah yang badan, nah ini kita langsung masuk aja ya Karena kan sebelumnya fasad-fasadnya depan udah saya pernah jelasin Kita langsung lihat desain di dalam, yuk Nah ini adalah desainnya, begitu masuk ini ada kayak ruangan penerima tamu Kemudian di sebelah sini adalah ruangan living roomnya Nah jadi ruangan penerima tamunya itu sendiri ya Nggak yang kelihatan di depan langsung dengan ruang makan, nggak Nah ini ruangan penerima tamunya Nah ada jendela, sebelah sini juga ada jendela Desainnya sih keren banget, aku suka banget Karena ini desainnya mewah banget Nah gitu dari sini kita langsung ada di area dining Nah ini yang tipe badannya teman-teman Nah area dining ini langsung sebelah sana masuk ke dapur Area darpur Dan sebelah sini balkon yang ke arah taman belakang Ada sedikit taman belakang tetap dapat Dan ini ada kaca-kaca jadi pencahayaannya di area dining ini bagus Kemudian sebelah sini desainnya tuh Seperti yang kemarin saya bilang kan Bener untuk tempat-tempat taruh barang Sebelah sini kulkas dan ini pintu Ini ada pintu ya teman-teman Nah cuma desainnya dibikin semi-semi lemari jadi nggak kelihatan Nah ini adalah area dapur dan area servisnya Ini area untuk ART berikut dengan kamar mandi di dalam kamarnya Keren banget Oh iya untuk kitchen set Ini udah dapet ya Nah jadi ini Modena Semua udah dapet kitchen setnya sesuai Dengan yang di show unit Nah pintu kesini Ini bisa langsung keluar Jadi ini ada kayak area jemur baju Atau buat taruh Taruh-taruh sepeda Taruh peralatan yang tidak mau dilihat di garasi Bisa disembunyiin gitu Nah keren banget kan Ini udah tempat mesin cuci Menjemur deket gitu Jadi nggak perlu jauh-jauh Sekarang kita ke kamar tamu yang berada di lantai sati ya Jadi di puri sebelah sini Setiap unitnya ada kamar tidur di lantai bawah Nah di samping tangga itu Di belakang nah ini adalah kamar tidurnya Kamar tidur ini didesain Dengan bednya tuh ini bisa ditarik ke bawah Ini desainnya seperti ini Ini ada bed di dalam Kemudian ini bisa digeser untuk jadi Dipan untuk duduk-duduk juga Dan ini udah sama Meja kerja Sama buat tempat-tempat gitu Ini ada jendela Pasti depan meja kerjanya Jadi kalau kurang pencahayaan tinggal buka jendela Keren banget kan Di samping tangga Sebelum kita naik tangga Ini ada kamar mandi satu Di lantai satu Ini juga kemarin udah saya kasih lihat juga Desain kamar mandinya Kurang lebih Seperti ini Sekarang kita langsung ke lantai atas Yuk kita lihat desainnya Saya udah di lantai dua Enaknya nih di samping sebelah sini ada double high ceiling Jadi disini tuh kita langsung bisa lihat ke arah dining room Di bawah Dari atas ke bawah Dan ini tuh enak banget Mewah banget Lega banget Kemudian juga udah disupport dengan kaca-kaca Di sebelah kanan saya ini Yang bisa Untuk sinar matahari masuk ke dalam rumah Kemudian Di lantai dua ini ada tiga kamar Satu kamar utama Dan dua kamar tidur untuk anak Kita ke kamar tidur satunya dulu ya Nah ini kamar tidur anaknya Kurang lebih sama Ini desainnya juga udah Keren sih Udah oke Ada jendela Bisa buat meja belajar Segala macem Dan bisa untuk satu single bed Nah sekarang kita ke Lanjut ke kamar anak yang kedua Ini adalah kamar anak yang kedua Lebih besar sedikit Ini yang jendelanya Menghadap jalanan depan Nah ini bisa Muat King size bed Nah keren banget kan Desainnya juga Simple tapi Elegen gitu Di samping Kamar anak yang ini Ada kamar mandi Nah ini kamar mandinya Lega banget Cukup besar Jadi kalau untuk anak-anak Sama orang tua Nggak perlu rebutan Kamar mandi Udah ada kamar mandinya Masing-masing Karena yang punya orang tua Udah termasuk di dalam master bedroom Ini adalah master bedroom Nah ini adalah master bedroom Ini adalah area kerja Bisa buat kerja Bisa Buat taruh-taruh barang Buat taruh-taruh dompet Kalau bapak-bapak Barang-barang disini Barang-barang pribadi Kemudian ini adalah Tempat tidurnya Area tidurnya Nah detailnya bagus banget ya Kalau dilihat di show unit ini Kemudian itu ada jendela juga Nah jendelanya mungkin Nggak terlalu Kena banget sinar matahari Tapi Cukup Jadi pagi-pagi tuh Nggak terlalu silau Nah namun di deket Headbednya itu Disini ada sedikit kaca Nah ini bisa langsung masuk ke Pencahayaan ke dalam kamar Gitu Tanpa dihalangi oleh Pasat yang berada di depan Di kamar utamanya juga terdapat Kamar tidur Kamar mandi Sorry Nah ini kamar mandinya juga udah ada Walking closetnya nih Walking closet Ini masih ada tangga Ini masih dibenerin ya Ini meja rias Dan ini area Kamar mandi Nah Mostafel Ada toilet Dan itu showernya Nah ini jendelanya juga Kelihatan Jadi kayak di hotel Berasa di hotel banget Sangat-sangat Mewah Itu adalah tadi Lantai 2 nya Sekarang kita ke area Lantai 3 Yang memang menjadi area Spesial Dengan desain spesialnya Puri 11 Di atas itu adalah Sky Villa Nah ini kita lihat ya Memang di tangga ini Ada pencahayaan Terus kalau siang Nggak mau nyalain tangga Lampu tangga-tangga yang kecil ini Udah terang Nah ini adalah Sky Villanya Ini bisa difungsiin Jadi area Work from home Atau school from home Nah Area sini Saya kayaknya pernah Ngasih tau deh Untuk Taruh Kayak Tempat air Atau AC gitu Jadi udah ada tempat tersendirinya Jadi enggak Enggak mengganggu pemandangan Memang dia udah desain Udah ditaruh Buat tangki air Segala macem Di sana Nah ini adalah Aga Kayak gila Di sana ada ruangan Kalau nggak mau dibikin Ruang kerja Ini bisa dibikin Ruang hobi juga Dibikin Library Perpustakaan Atau dibuat kamar Nah ini adalah Sky Villanya Jadi karena sedikit hujan Saya enggak keluar ya Kita bisa lihat nih Cukup luas Areanya bisa buat Duduk-duduk Area barbecue Dan area bersantai ya Nah ini sih keren banget Untuk area duduk-duduk Atau bersantai Bisa buat sambil ngopi Sarapan pagi-pagi Kita bisa sambil Bercengkrama Dengan keluarga Di sini Gitu Ini udah ada kanopi Itu semua udah dapet Dan ini Tanemannya juga Nanti udah disediakan Oleh developer Nanti kita hanya Tinggal terima Udah rapi Gitu Sampai jumpa di video Tidak Sampai jumpa di video